Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Shalom, Salam Sejahtera, dan Salam Damai untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-10 ini, mengenai Echinodermata atau hewan berkulit duri dari kelompok misalnya Bintang Laut, akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tapi sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kebijakan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar film, yaitu Moluska atau hewan bertubuh lunanya. Berarti kita sudah ada beberapa film, yang pertama Porifera, kemudian Suiliterata, kemudian ada Platihelmites, ada Nematihelmites, ada Rotifera, apalagi Anelida, Moluska, Arthropoda, terakhir yang kita pelajari Arthropoda ya, bukan Moluska ya, Arthropoda atau hewan yang kakinya beruas-ruas ya, atau berbuku-buku. Nah di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan mempelajari mengenai film Invertebrata terakhir. Jadi kalau Porifera sampai Echinodermata ini Invertebrata. Film Invertebrata terakhir yaitu Echinodermata atau hewan berkulit duri. Jadi kulitnya itu seperti berduri-duri. Kelasnya ada lima untuk saat ini yang saya tahu, yang saya referensinya yaitu Asteroidea, ini kelompok dari bintang laut. Bintang laut macam-macam ya. Atau kemudian Opioroidea ini bintang ular ya, jadi hampir milik bintang laut, tapi lengannya lebih ramping. Echinodermata ini landak laut atau ada yang nyebut bulu babi, kadang ada yang membedakan landak laut dan bulu babi, kalau bulu babi yang nama itu yang kecil-kecil gitu. Tapi sebenarnya kalau kita membedakan spesies ya dilihat dari nama spesiesnya. Huluturoidea ini bintang laut lah ya contohnya, bintang laut. Bintang laut. Kalau ini, pada nyebut bintang ular, karena lengannya itu raping. Kalau Asteroidea ini kelompok landak laut. Kalau Huluturoidea ini kelompok mentimun laut. Atau teripang. Yang biasanya kalau pilih untuk makanan, kalau di Korea-Korea. Kalau Trinoidea ini contohnya lili laut. Jadi kayak kembuhan ya, tapi ini adalah hewan. Jadi kalau di film Spongebob, Spongebob Squarepants ya, manakah yang termasuk ke dalam Echinodermata? Ini kan udah ya, ini kemarin kita udah pelajari. Ini udah kita pelajari, ini udah kita pelajari, ini sudah. Swisburne udah. Berarti apa? Tinggal ini nih, Patrick ya, bintang laut. Ini bintang laut kelompok Asteroidea. Nah, mari kita simak pembelajaran bersama Patrick. Nah, dari kata Echinos, yang artinya duri, dan dirma kulit. Jadi dirma itu kan kalau dalam biologi artinya kulit. Jadi hewan berkulit duri. Atau kulitnya berduri, ya. Habitat perairan dangkal, ada juga yang di dasar lautan dengan gaya pantai sampai ke dalam lebih dari 4.000 meter. Hewan-hewan kecil seperti ikan, kerang-kerangan, atau moluska ini yang menjadi makanannya ya. Kebanyakan hidup bebas dengan gerakan yang lambat. Nah, ada yang pelagik, ada juga yang parasit. Melekat pada suatu dasar secara permanen. Jadi ada yang melekat pada suatu dasar yang permanen. Jadi setiap dari spesies itu beda-beda ya. Kayak misalnya tadi, lili laut, itu kan juga melekat ya. Kalau pelagik itu, ini, apa? Zona di laut yang tidak terlalu dekat dengan dasar laut. Kita lihat tengah-tengah lah. Tubuhnya simetri radial, tripoplastik, silomata. Simetri radial, tripoplastik, silomata. Jadi hampir-hampir dengan suilintirata ya, dasarnya ya, simetri radial. Karena kalau bintang laut, misalnya, di, apa ini, di potong begini, kanan-kininya sama, misalnya begini, eh, sorry, sini begini ya. Tidak berkepala, tidak punya otak, mungkin bukan otak ya, tapi simpul-simpul ya, simpul-simpul ganglia, seperti halnya invertebrata lainnya. Dan tidak ada segmentasi atau bagian tubuh yang berulang, seperti cacing, tidak ada ya. Ada kaki ambulakral untuk bergerak dan bernafas. Ini, jalannya dengan kaki ambulakral. Tubuh dilindungi epidermis dan lembaran kapur. Jadi, kalau pada hewan invertebrata, biasanya bagian luar itu namanya epidermis ya. Karena tersung atas rangka-rangka. Tapi kalau pada manusia, bukan istilah ibadin, masapi epitel ya. Saluran pencena sederhana, respirasi menggunakan insang, sistem saraf berupa cincin saraf yang mengeliling mulut. Jenis kelamennya terpisah, tapi ada berkecualian beberapa. Tapi secara morfologi tidak dapat dibedakan jantan dan petina. Gunatnya besar dengan saluran, kertilisasinya eksternal, atau di luar. Jadi, sperma, buaya, buaya, di luar tubuh ya. Film ecinoidermata dibagi menjadi lima kelas, yaitu asteroidea, opiuroidea, ecinoidea, holoturoidea, dan trinoidea. Nah, ini kelompok-kelompok asteroidea, ini bintang laut, ini asteroidea. asteroidea, ini trinoidea, kelompok trinoidea, ini yang, apa, yang landak laut. Kelas asteroidea, contohnya asterias, atau bintang laut itu, yang bintang laut, yang asterias, yang kecil itu. Habitat di pantai, terutama yang berbatu karam, berbagai spesies, hidup di garis pantai, sampai laut dalam, makanan rumput laut, hewan yang sudah mati, dan bergaris kekecil. Tubuh tersisaatnya central disk, yang lima buah lengan, yang pipih. Jadi, pada permukaan apura, terlalu terdapat, banyak duri, yang tumpul dari zat kapur, merupakan bagian dari skeleton. Di antara duri-duri, terdapat dermal, beranjia, atau ya, semacam ini ya, kulit. Di seliling duri, dan di antara papula, banyak terdapat bedisilaria, anus merupakan lubang kecil, dekat permukaan, pusat permukaan apural. Ulut terletak di tengah permukaan, dikelingi oleh membran peristomial yang lunak. Seluruh tubuhnya ditutupi, epidermis bersilia. Jadi, sistem pembuluh air pada eginodermata, dipergunakan untuk gerakan. Jadi, dia bergeraknya itu dengan, sistem pembuluh yang namanya, sistem ambulakral itu. Jadi, air masuk melalui madriporid, kemudian masuk ke saluran batu, saluran cincin, saluran radial, saluran lateral, ke kaki ambulakral, kemudian ambulah. Ini kurangnya ambulah. Jadi, air masuk melalui madriporid. Ini air masuk melalui madriporid. Setelah dari madriporid, dia akan masuk ke saluran batu. stone kanal ini ya, ini madriporid. Air masuk ke saluran batu. Terus, setelah itu, masuk ke saluran cincin. Ring kanal ya. Ini ada putaran ini. Setelah masuk ke saluran cicir, dia akan menuju ke saluran radial, yang ada lima lengan ini. Saluran radial. Nah, di saluran radial itu, kita jumpai ada ampula dan kakinya, tabung, kaki tabung itu tadi. Jadi, air masuk ke ampula sini, terus kedorong ke kaki tabung ini. Ibaratnya kalau kamu pakai pipet itu loh, itu kan ada ampula itu, ampul itu. Sehingga dia bisa bergerak. Begitu ya. Jadi, kalau ditulis, air masuk melalui madriporid, kemudian ke saluran batu, kemudian ke saluran cincin, kemudian ke saluran radial, kemudian ampula dan kaki tabungnya itu. Kaki ampula keralitri ya. Sistem pencanaan mulut, vetrikulus, intestinum, dan anus vetrikulus itu lambung. Kalau intestinum itu usus. Sistem sirkulasi mereduksi, atau sukar hilang mereduksi itu, apa ya, hampir hilang, sehingga sukar dilihat. Atau mungkin dia menyatu, ya. meliputi pembulu darah yang mengingi mulut dan nyimak pembulu radial. Satu pembulu untuk setiap lengan, letaknya di bawah saluran dan sistem pembulu air. Sistem saraf meliputi saraf yang mengingi mulut, atau cincin saraf, dan tali saraf di dalam lengan. Sistem reproduksi, jenis klimat terpisah, jadi ada jantan dan petina. Sistem gunat berada di dalam selom atau rongga, pada setiap lengan, dan sebuah saluran kecil. Prosesnya sama biasa, fertilisasi, basula, kastrula, bibinaya, bransiolaria. Nah, ini, apa namanya, siklus hidupnya. Nah, ini madriporitnya, ini untuk keluar, masuknya air. Nah, kalau mulutnya itu di bagian, ventralnya. Nah, ini di bagian ventral taliknya. Ini kan dorsal, bunggungnya. Kalau kita lihat contohnya, kita lihat ajalah contoh dari, kelompok dari Asterias. Nah, ini kelompok dari Asterias. Kadang bintang laut itu, nggak selalu lengannya lima, ya kadang ada yang empat, ada yang ini ya, karena mungkin patah, atau misalnya memang, kelainan genetiknya seperti itu, gitu ya. Nah, kakinya bergeraknya bagaimana? geraknya lambat. Nah, ini, kaki ambulakralnya tadi, kaki tapungnya nih. Ini kali ambil belakang sistem ya. Nah, ini bintang laut tadi ya. Hampir semuanya menggunakan kaki ambulakral ya, pada kelompok dari Ecinodermata ini. Nah, seperti ini. tadi ada saluran batu, kemudian ini saluran lingka kanal, ini radial. Nah, ini ampulanya, dan itu kaki tapungnya ya. Nah, ini kan dia bergerak nih ya, bergerak. Nah, ini kaki tapungnya itu. Jadi, air masuk melalui matriporit ini. Kemudian ke saluran batu, kemudian ke saluran cincin, saluran radial, kemudian ampulah, dan ini kaki tapungnya. Nah, sehingga dia bisa bergerak. Begitu ya. Itu kelas dari Asteroidea. Selanjutnya adalah kelas Kopiuroidea, atau kelas dari bintang-bintang ular. Bintang-bintang ular itu, ciri khasnya tubuhnya kecil, membulat dengan lima lengan yang panjang. Jadi, lengannya panjang, beda dengan yang bintang laut tadi. Di dalam lengan ada selum, yang berbentuk tubuhlar kecil, berisi tali saraf, rongga hemal. Hemal ini tadi semacam pembuluh darah, tapi karena pembuluh darahnya kan tidak terlalu terlihat. Dan cabang-cabang, ini bukan cabang-cabang, dari sistem pembuluh air. Kaki ambulakral kecil tanpa penghisap, jadi tetap punya kaki ambulakral ya, sebagai alat geraknya. Semua organ digesti, pencernaan, digesti itu pencernaan, dan reproduksi berada di dalam tubuh tengah. Mulut berada di tengah, dikelingi oleh lima kelompok lembaran yang dapat bergerak berfungsi sebagai rahang. Jadi, mulutnya di bagian tengah bawah, organ ekskresi menggunakan mulut. Ada lima pasang bursa untuk pernafasan. Nah, ini seperti ini nih, lengannya ramping ya, berbeda dengan bintang laut. Ini bursalnya, matriporitnya di sini. Ini ada duri-durinya. Memang bentuknya, saya juga tidak, sudah lama tidak mengamati terlalu dalam, jadi bentuk dari hewan invertebrata itu kan memang masih belum begitu jelas. Seperti apa sih opioid ya, contoh bintang dari bintang ular itu? Bintang ular ya itu yang, saya sudah cari sih. Ini ya, bintang ular atau opioid ya. Nah, ini ya. Ini, lengannya itu ramping, nah gitu. kan disebut bintang ular, karena mungkin ini lengannya seperti ular kali ya. Mungkin kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini kaki ambulakralnya nih ya. kecil-kecil ini nih. Kaki ambulakral. Jadi dia berjalan dengan ambulakral. Begitu ya. Itu kelas dari opiuroide ya. Jadi jangan salah, oh itu bintang laut ya. Memang seperti bintang laut, tapi sebenarnya kelasnya beda. kelas opiuroide ya. Kelas berikutnya adalah kelas ecinoide ya. Nah, ini kelas-kelas dari landak laut. Ada nyebut bulu babi juga, begitu. Itu hanya, apa namanya, penamaan Indonesia ya. Tapi kalau penamaan latinnya ya, ini ya. Habitannya pada batu karang atau lumpur di pantai atau dasar laut. Cara bergerak dengan kaki lampu lakral. terus dia punya spina ya. Dari kalsium karbonat. Makanannya rumput laut, hewan sudah mati. Organisme kecil, tubuh gula tidak punya lengan, tetapi dilengkapi dengan duri panjang ya dapat digerakkan. Nah, itu kalau menang kaki sakit itu, ya kan. Kadang bisa, kalau yang nggak tahan, bisa demam atau bagaimana. Anus terletak di bagian tengah aboral. mulutnya besar di permukaan oral dikelingi oleh lima gigi yang kuat dan tajam. Sifon, ya sifon itu kan keluar maksudnya air ya, hampir mirip dengan molusca. Bukan roti, sifon ya. Merupakan saluran kecil yang sifon atau sifon, saya bacanya kurang paham. Saluran kecil yang paling manjang dari esofagus. Esofagus itu ini, kalau pada manusia itu, kerongkongan. Nah, itu bahasa Indonesia. Esofagus itu kerongkongan. Kalau intestinum itu usus. Soal ini bersih. Duga sifon berfungsi mengalirkan air langsung ke intestinum dan membuntu, membersihkan mengulang sasita. Istam pernafasan menggunakan instan, sistem saraf, cincin saraf sama ya. Sistem reproduksinya terpisah. Nah, ini strukturnya dia tetap ada matriporit karena untuk masuknya air itu untuk menggerakkan di kaki ambulapra mulutnya di sini. Katanya ini juga bisa dimakan ya, tapi saya belum pernah juga. Ini mungkin teman-teman yang dari Indonesia Timur itu mungkin sering dipercepatkan ini jalannya biasanya lambat. Nah, ini landak laut ya. Durinya tajam-tajam nih. Kalau pernah kaki, nggak tahu ada yang udah pernah, belum. Kalau saya sih belum pernah. karena saya bukan orang yang suka menyelam. Ini juga ada yang seperti ini, jenis-jenisnya, macem-macem ya. Ada yang kecil-kecil durinya ya. Maka ada yang nyebut itu sebagai bulu babi gitu. Tapi ya kita lihat dari nama spesiesnya aja. Saya juga tidak hafal nama spesiesnya. Itu ya. Pergeraknya. Nah, ini struktur tadi dari Echinoidea ya, matriporitnya di sini. Masuk ring kanal. Nah, ini kaki angkulakalnya di sini. Putih-putih biasanya, agak transparan. Kemudian kelas Luteroidea atau ini kelompok dari mentimun laut atau teripang. Habitat dasar laut membuat tubang di pasir atau lumpur dan hanya tubuhnya saja yang terlihat. Makanan dan organik di dasar laut. Bentuk tubuh ramping memanjang dengan sumbu oral-apural. Tubuh dilindungi oleh kulir, kulit, dan mengandung osikel dari zat kapur yang berukuran mikroskopis mulut di bagian interior dikilingi oleh tentakel yang bersifat retraktil. Bagian atas mempunyai dua deretan kaki ambulakral yang arahnya memujur bersifat taktil atau perasa. Kemudian ada kaki ambulakral. Jadi dia bergeraknya juga dengan kaki ambulakral. Itu holoturoidea sistem sarangnya mengelilingi esofagus. Seperti inilah struktur dari holoturoidea. Kalau kita lihat dari gambar videonya seperti ini teripang sering buat itu masakan Korea tapi belum merah makan katanya enak juga makanan-makanan laut itu teripang teripang tadi tentakelnya ya keluar itu tahu saya ya ini sebenarnya dia bergerak dengan kaki ambulakral kalau kita amati lebih dalam lagi dan dia dikeluarkan dianggap ini ya ada yang dibuat masakan dan sebagainya itu-itu contoh dari mentimun laut kita bisa lihat temu yang orang masakan Korea nah ini mentimun laut ya ini kaki ambulakralnya yang putih-putih ini kaki ambulakralnya ini ya ini ini kaki ambulakralnya itu bergerak dia kemudian kelas yang terakhir dari Echinodermata adalah kelas Cinoide atau kelompok lili laut seperti bunga lili habitat di laut garis pantai sampai kedalaman 4000 meter makannya plankton yang mikroskopis dan detritus detritus itu remah-remah sampah misalnya daun-daun yang sudah remah-remah yang ditangkap oleh tentaka dan dialihkan kesilia ke arah mulut tubuh kecil berbentuk tiala disebut kalix dari lembaran-lembaran saat kapur tangkai ke arah bawah dan ujungnya ada ciri seperti akar pada tanaman mulut dan anus keduanya pada permukaan oral dari kalix oh ya kalau apural itu agak menjauhi mulut tadi ada asli apural permukaan oral setiap lengan yang punya alur ambulakral tidak punya matriporit sistem sarap abural yang tadi yang menjauhi mulut jadi dari sarap cincin di tengah dan sebuah sarap yang menuju ke setiap lengan sistem reproduksinya dengan bertelur larva hidup bebas beberapa hari kemudian melekat dengan ujung interior yang kemudian berkembang tangkainya kalix dan lengannya ada yang memelihara telur di dalam tubuhnya serinoidium punya kemampuan regenerasi yang besar kehilangan bagian lengan atau kalix akan segera diganti dengan yang baru nah ini ciri itu adalah yang untuk melekat pada substrat ini ciri kalau lengan-lengan yang ini pinula lengannya ini ada ujungnya pinula-pinula jadi semacam tumbuhan tapi dia sebenarnya larvanya bisa bergerak-gerak terus dia bisa menempel begitu ya coba kita lihat contoh dari lili laut ini lili laut ya ini ya itu cirinya ya untuk menempel jadi seperti tumbuhan tapi padahal dia adalah kelompok dari topiu eh sorry kelompok dari trinoidia saja penjelasan mengenai kelompok dari film eginodermata jadi ada lima kelompok yaitu asteroidea opiuroidea eginodia holoturoidea dan trinoidea kalau asteroidea contohnya bintang laut bintang laut kalau opiuroidea contohnya bintang ular yang lengannya ini ramping kemudian ada eginodia contohnya landak laut lubabi kemudian ada juga holoturoidea mentimun laut dan yang terakhir trinoidea lili laut itu saja nanti silahkan kalian kerjakan postes semoga bermanfaat atau bila ada yang ditanyakan nanti di sore hari kita bisa melakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya shalom salam sejahtera rahayu dan salam damai untuk kita semua selamat menikmati